Hei po, sahabat kabar, ketemu lagi dengan saya Fendi Arta Di video kali ini saya ingin membahas salah satu bank yang memiliki penawaran deposito dengan bunga tertinggi sampai 8% Nah, kira-kira bank apa sih itu? Mari kita bahas bersama-sama Saat ini bunga simpanan perbankan memang menghadapi tren penurunan sejalan dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang sudah turun sebesar 2% sepanjang tahun ini Meskipun demikian, rata-rata bunga deposito masih berada di level 5% Sedangkan untuk bank-bank besar memiliki kisaran 3% Namun jangan khawatir, kalian bisa memilih produk simpanan dengan bunga yang cukup tinggi yang dimiliki oleh salah satu bank swasta yang ada di Indonesia Nah, bank itu adalah PT Bank J-Trust Indonesia TPK atau BCIC atau yang biasa kalian kenal dengan nama J-Trust Bank menyediakan produk deposito dengan bunga sampai 8% Nah, seperti apa sih sebenarnya promo yang mereka hadirkan saat ini yang mencoba mengebrak pasar deposito di Indonesia Di sini saya akan membacakan bagaimana sih peraturan yang dibikin oleh J-Trust Bank untuk menarik calon nasabah Jadi yang ditargetkan adalah tasabah-nasabah baru ya Jadi program deposito dari J-Trust Bank itu dengan nama Let's 1, 2, 3 J-Trust Bank menawarkan 3 keuntungan bunga deposito dengan penempatan deposito secara bertahap Jadi ada 3 kali tahapan Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga di mana tahap ini dapat dilakukan selama periode promo tersebut Jadi untuk promonya sendiri itu ada di tanggal 1 Oktober Jadi mulai 1 Oktober ini sampai kurang lebih sampai tanggal 31 Oktober Jadi kalian jika ingin mendapatkan bunga 8% kalian harus melakukan deposito secara bertahap Tahap pertama, kalian bisa melakukan deposito dengan minimal Nah jadi ada minimalnya, nominalnya itu minimal 20 juta Di mana di tahap pertama ini kalian akan mendapatkan bunga sebesar 7,5% Yang mana tenornya itu ada tenor 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan Begitu juga tenor untuk tahap berikutnya Tahap pertama tadi 7,5% Tahap yang kedua, kalian wajib menyetor minimal 20 juta rupiah dengan bunga 7,75% Jadi sedikit ada peningkatan untuk bunganya Dan yang untuk ketiga, kalian wajib menyetorkan minimal 30 juta rupiah Dan di tahap ketiga ini, kalian akan mendapatkan bunga sebesar 8% Untuk kondisi saat ini, dengan bunga 8% itu adalah suatu kondisi yang sangat menguntungkan Jika dilihat, kita lihat di video saya kemarin Bunga tertinggi masih kisaran 5%, 5, berapa itu Itu untuk bunga bank-bank swasta yang ada di Indonesia Jadi, menurut saya, tawaran dari J-Trash Bank ini merupakan salah satu penawaran yang cukup menarik Mengingat bunga yang mereka tawarkan dengan tenor maksimal sampai 12 kali itu bisa sampai 8% Itu jika kalian punya dana 30 juta, ya itu merupakan hal wow Nah, pada kesempatan kali ini, selain saya mengungkapkan promonya Saya akan mencoba menghitung berapa sih keuntungan yang kalian dapatkan dengan deposito sebesar itu Jadi, saya akan langsung ke kalkulator saya Di kalkulator ini, saya akan mencoba menghitungkan berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dengan mengikuti program ini Oke, kita langsung saja ke setoran yang pertama Pertama itu adalah, kalian harus menyetorkan sebesar 20 juta Nah, di 20 juta ini bunga yang didapatkan tadi adalah sebesar 7,5% Setelah itu, kalian kalikan tenornya Tenornya ini kita pilih yang singkat saja ya Singkat saja itu selama 2 bulan Lalu, kita kalikan Pajak, jangan lupa kalian kalikan dengan pajak sebesar 80% Lalu, kalian bagikan 12 Hasilnya adalah 200 ribu rupiah Jadi, selama 2 bulan kalian akan mendapatkan penghasilan keuntungan sebesar 20 200 ribu rupiah Nah, bagaimana kalau kita pakai cara lama, cara terbaru, cara yang kedua Yaitu dengan hitungan hari Oke, 220 juta dikali 7,5% dikali Harinya adalah 60 Lalu, dikali 80% Dibagi 365 hari Hasilnya adalah 197,26 60,2739 rupiah Jadi, selisihnya 300, eh, 3000 ya Antara perhitungan yang satu dan perhitungan yang kedua Lalu, kita hitung lagi setoran yang kedua Jadi, kan ada 3 tahap Tahap pertama, kedua, dan ketiga Tahap pertama tadi, kita dapat 197 Tahap yang kedua, kira-kira kita dapat berapa ya Dana yang dimasukkan tadi sama, 20 juta Oke, 20 juta kita kalikan 7,75% Karena bunganya tadi, 7,75% Dikali Kita pakai cara yang kedua langsung ya Jadi, 60 60 Lalu, kita kalikan 80% 80% ini adalah pajak Penghasilan besi setelah dipotong pajak sebesar 20% Lalu, kita bagikan dengan 3,65% Hasilnya adalah Terus, 3,835,6164 rupiah Jadi, selisihnya tadi sebesar 7,6 Berarti, sekitar 6,000 ya Jadi Sama-sama tenor 2 bulan Cuma yang Setoran pertama itu kita dapat 197 Setoran kedua kita dapat 203 Terus, untuk yang Periode yang ketiga Setoran ketiga itu adalah 30 juta Dikali Bunganya adalah selesai 8% 8% Kita kalikan 30 juta Dikali 8% Dikali 60 60 hari Lalu, dikali 80% Dibagi 365 Hasilnya 315 1616,4383 rupiah Jadi, keuntungan jika kalian dapat melakukan 2 kali 3 kali ya Jadi, kalau kalian tidak melakukan Setoran 3 kali setoran Dalam satu periode Maka, kalian tidak bisa menikmati Bunga yang 8% Jadi, kalian harus Melakukan setoran pertama Setoran kedua Lalu setoran ketiga Jadi, totalnya itu Depositor sebesar 70 juta ya 70 juta Itu kalau kita total Tadi, totalnya ketemunya 203 ya 203 Lupa belakangnya Tambah 197 Ya Jadi, keuntungannya Kalian dapatkan Untuk deposito Sebesar 70 juta Jadi, 70 juta itu Kalau di total Yang pertama tadi 197 Yang kedua 403 Yang ketiga 315 Maka, hasilnya sekitar 715.616 Ya, gaya sih 715 Jadi, soalnya Ini tadi Saya lupa Belakangnya berapa Jadi, ketemunya 715 Jadi, dana kalian Sebesar 70 juta Kalian selama 2 bulan Kalian dapat Keuntungan Sebesar 715 Wow Itu termasuk Salah satu Deposito Yang cukup besar Ya Tapi, ini semua Tergantung kembali Kalian Apakah kalian Niat Kalian ingin Melakukan deposito Kalau menurut saya Ini Termasuk bunga Yang cukup tinggi Untuk deposito Saat ini Mengingat Bank-bank besar Itu Deposito Bunga deposito Masih dikesan Angkat 3% Bahkan Untuk bank Swasta Indonesia Lokal Itu cuma 5% J-Trash Bank Ini merupakan Salah satu Pilihan Yang Wajib Kalian Perhitungkan Cuma Salah saya Jika kalian Melakukan deposito Kalian Pelajari dulu Bagaimana sistemnya Bagaimana Citra banknya Agar kalian Kedepannya Tidak mengalami Kesulitan Saat melakukan Pencairan Dana Oke Jika kalian Rasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Kalian bagikan Ke teman kalian Atau saudara kalian Dan jangan lupa Kalian Subscribe channel ini Agar Kalian bisa Mendapatkan Info-info Terbaru Tentang Deposito Oke Bye Bye